Ini kalau nanti menikah tiba-tiba hamil ya berarti kan doa yang baik Karena di umur 50 kayaknya agak mujizat sih Ya mudah-mudahan aja Ini kita baru ngeliat hasil Dari undangan ya Digital invitation-nya Tadi kita sampai Ikemona-nya sih Bisa ya kok bisa ya kita sampai di step ini Dimana aku sama Abi yang tadinya Terus dibutuhnya sampai bisa kayak berjodoh Terus dari yang Abi Ya situasinya bener-bener yang kemarin itu lumayan ya berat Tapi sekarang Abi sudah bisa kembali lagi Seperti Ferry Irawan dulu Termasuk orang yang sama Berarti ya bahwa kok bisa ya cinta yang tulus aja bisa membuat perubahan yang besar Baik dari sini Macu-macu kan termasuk juga kita dapat banyak endorse Itu amazing sih buat hidup aku ya yang di usia 50 yang juga bisa menikah Dan baru hari ini kita bilang ini kayak kita menikah untuk pertama kali ini Maksudnya ya Iya iya bener itu yang kita rasa kapan juga Sampai tadi kita ngeliat yang tadi Pak Fena bilang Kita ngeliat undangan tuh bener-bener berdua terharu banget ya Memang kayaknya kita mau menangis yang berarti musuhnya Kita gak nyaka akhirnya kita sampai di titik yang nunggu ya Bagaimana Mas Ferry kemarin kan prewet di Bali juga konsepnya bagus banget ya Sampai kan ada aja netizen yang ngalpong sama merut lah Sama apa bagaimana Sampai semuanya memang gendut nih sekarang Tapi kita juga habis ini momen terlalu sudah beberapa bulan Sekarang itu habisnya bilang ya itulah Iya netizen bilangnya gitu Iya netizen bilangnya gitu Padahal kan baju Bali itu Jangankan yang perempuan yang laki-laki aja kita pakai berapa lapisan Karena kan ada lapisan dalam, luar, terus ada lapisan ketanya Ada lagi istilah sabuknya itu pending Nah itu Jadi yang mungkin yang disini bilang Kok padahal sih enggak lah Kadang kita banyak lapisan ya Dan emang kebetulan saya gemet sih Sempet geram gak sih Mbak Fena dibilang seperti itu Tapi kalau nanti menikah tiba-tiba hamil ya berarti kan doa yang baik Karena di umur 50 kayaknya agak mujizat sih Dan kalau itu terjadi ya itu berarti sudah kena Kemarin juga ada tanggapannya mengenai statementnya Mas Ferry Katanya memponis lah usia gitu-gitu Ya karena imbas penyakit yang kemarin Gitu-gitu Dibilang Oh itu dulu Sakit yang pertama Alhamdulillah Sampai 2022 masih dikasih umur sama Allah Artinya kan Jadi kesempatan lah ya kita berdua untuk banyak berubah Tapi menjaga keselamatan gak sih Mbak? Apalagi kan sekarang pandemi lagi tinggi-tingginya Iya Pertama saya mempunyai posi untuk Abi makan Karena dia ini sok-kirin Saya bilang gak bisa jadi kayak buah makan Jadi ini saya pegang Kurian kayak minum jamung Yang dulu dia gak mau minum jamung Sekarang minum jamung Ini minum susu Ya kan dulu kan gak pernah teratur ya Cara hidurnya dia Sekarang harus di penanggung Ya siapa yang terlewat kecuali aku ya Dan alhamdulillahnya Sampai di sini juga apa Kita berdua alhamdulillah Kerja itu Dan berdua Alhamdulillah kerja itu datang untuk berdua Apa-apa Ya itulah Yang kita rasakan berkahian orang biasa Ya pokoknya kalau saya itu Saya tidak pernah membandingkan orang Tapi buat saya adalah Saya selalu bilang bahwa Ini adalah mungkin Berkah anugrah yang terbesar Dan terakhir kita dalam hidup ini Juga mengenai kesehatan Mbak Elma Katanya kabarnya karena Mungkin boleh di update Iya Jadi kemarin kita cukup kaget ya Pada saat kita ngasih di Bali Kebetulan kan Elma udah pulang duluan nih Terus tiba-tiba dia DM saya Terus WhatsApp Gue kena nih Karena tersebelah kok kaget juga Kita langsung berdua Tapi kita langsung di geopolansi Dan kita swap Karena kita mau pulang Sama di seseorangnya Kita alhamdulillah semua negatif Iya alhamdulillah semua negatif Ya untuk Elma Kita berdua-dua ini Ya udah cepat sembuh Tetap semangat Pokoknya insya Allah yakin Alhamdulillah cepat diberi kesembuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati